Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua Mudah-mudahan kabar kalian tetap lancar ya Dalam beraktifitas sesuai dengan cita-cita dan keinginan Oke kali ini kita akan kembali belajar bersama yang ngopres HP Kali ini ada Xiaomi Note 5A Dengan kasus di cas tidak nambah-nambah Jadi 0% terus kalau di cas Oke kita coba cas ya Untuk kininya langsung maknyos ya Langsung connect Oke kata user ini 0 terus Memang tadi juga sebelum kemeja service ini kita tes ya Dengan casan bukan satu casan aja Ternyata 0% terus Jadi kita akan mencari solusi atau tersangkanya Kenapa HP Redmi Note 5A ini Di casnya tidak nambah atau mentok di 0% terus Tapi handphone yang nyala ini ya Handphone normal bisa dinyalakan Kita coba nyalakan Temponnya kita nyalakan normal Oke kita coba ya Pastikan dulu Oke kita coba ya Oke Handphone nyala ya Normal Seperti biasa Hanya saja di casenya tidak nambah oke kalau begitu kita akan coba bongkar ya kita akan bahas kuntas kasus hp Redmi Note 5A ini yang di casenya tidak mau naik bahkan mentok di 0% terus untuk cara bongkarnya hp Redmi Note 5A ini cukup dicongkel tapi juga jangan sampai hati-hati jangan sampai cacat wow untuk hp nya masih segel ini masih normal kita cek dari konektor sebenarnya sih konektor tidak kendor ya keset ya sebenarnya konektor kayaknya gak masalah konektor tapi ya kita coba aja ya karena ini masih segel dan kondisinya juga masih mulus ya mesinnya biar tidak penasaran kita coba ganti konektor aja dulu ya kita coba ganti yang ringan aja dulu kita akan coba ganti konektor charger dulu ya m amber amiran adakah untuk mengganti konektor casenya Redmi Note 5a ini barangkali sobat-sobat pengen praktis itu bisa mengganti satu set ya papanya ini jadi lebih praktis tapi untuk tongkrongannya MTC karena lagi belajar kreatif kita akan coba ganti konektornya aja ya atau pluginnya aja jadi ada jualannya satu set seperti ini banyak ya tapi untuk kali ini kita akan coba mengganti konektornya aja Oh ini diodanya kena air ini sepertinya dioda kena air ini wah iya benar konektornya kena air ini kita akan coba ganti dulu konektornya ya oke kita akan coba angkat dulu ya perlu diperhatikan juga ya buat sobat-sobat dalam pengangkatan konektor untuk mengatur panas temperaturnya itu kita bisa lihat dari jenis warna juga bisa jadi panduan ya jenis warna PCB nya itu contoh misalkan kalau soldier uap saya kalau misalnya itu kalau papannya itu dengan warna yang agak tua itu biasanya butuh temperatur yang agak panas ya contoh biasanya ini kan warna-warna muda nih nah kalau ini kan warna-warna tua ya itu seperti ini juga warna tua itu biasanya cenderung butuh temperatur yang lebih ya kalau yang lebih muda contoh kalau balawar saya di temperatur 300-325 juga udah cukup tapi kalau yang warna tua seperti ini ini biasanya butuh temperatur 350 bahkan bisa nyampe 370-an ya jadi dengan melihat warna dari PCB nya aja biasanya kita bisa memprediksi untuk mengatur seberapa panas tingkat temperatur blower atau solder uap kita ya memang ya untuk solder uap atau blower itu tergantung kualitas ya setiap merek itu punya kelebihan dan kekurangan dan punya kualitas tersendiri ya jadi ya mungkin sobat sobat bisa mempelajarinya sendiri untuk tingkat panasnya seberapa karena ini warnanya tua temperatur solder saya saya setting di 350 untuk lebih mempermudah kita akan kasih plug dulu ya biar pencopotannya lebih mudah dan lebih gampang jadi plug ini berfungsi untuk meratakan panas dan mempercepat pencairan timahnya ya jadi bisa lebih mudah dan sangat perlu diingat juga kita dalam pencabutan konektor ini jangan dipaksa ya kita tunggu sampai meleleh beneran nah seperti ini ya jangan dipaksa karena bisa menyebabkan jalur-jalurnya itu putus kemudian setelah kita copot kita sedot dulu ya kita sedot dulu timah-timah yang ada di PCD nya ya biar pemasangannya lebih mudah terutama di bagian kaki penahan ya itu kita sedot sampai berlubang supaya di saat pemasangan konektor itu lebih mudah ya kita sedot dengan kabel sedotnya seperti ini oke sampai berlubang seperti ini ya jadi di saat kita pemasangan konektor yang baru gampang ya kita rapikan dulu kabel-kabelnya jadi 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 yang pertama terkait dengan pemasangan kaksi yang kedua mengikuti surahnya ya itu terkait dengan orang putih yang telah ini di ini 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 yang ini ini Kita luruskan ya Untuk kapi-kapinya jangan sampai ada yang Rengkok Dan juga jangan sampai Ada yang menyatu Setelah itu Kita akan coba Solder satu persatu Kakinya Untuk penyulderan kaki-kakinya Ini atau pingginya sebenarnya Tidak perlu bertumpuk-tumpuk ya Asal ada aja Oke kaki-kakinya sudah kita solder Sekarang kita akan solder bagian pinnya Kita akan solder satu persatu Bagian kakinya Perlu diingat ya Jangan sampai kaki yang satu Dengan kaki yang lain itu Menyambung Sekalipun bertetangga Ini kaki-kakinya tidak boleh akur ya Kalau kita sama tetangga kan Harus akur Bertetangga itu Tetapi kalau untuk konektor Charger Sekalipun bertetangga Tidak boleh akur ya Kalau akur malah Kors letter Untuk saat ini Kita masih Mengerakkan Tapi fokus dulu Pada perkara Yang selalu Yang selalu Terima kasih Yaitu Adilnya Terima kasih Oke sepertinya sudah ya. Sekarang kita akan coba tes dulu apakah berhasil atau tidak biar pengetesannya nyaman bisa kita kasih baut ya. Satu aja untuk penahan biar tidak banyak gerakan yang membahayakan. Kita kasih baut satu untuk menahan di saat pengetesan. Kita pasang dulu soket baterainya. Kemudian kita akan coba tes mudah-mudahan saja berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya disini sudah connect ya. Berarti pemasangan konektor tidak masalah tinggal menunggu apakah mengisi atau tidak. Disini 0% ya. Kita coba 2 menitan ya. Kalau untuk mikro ukurannya itu biasanya dalam 2 menit sampai 3 menit itu harus mengisi ya. Kalau semua spare partnya itu normal. Baik handphonenya, baterai, kemudian charger maupun kabel chargernya. Itu ukurannya kurang lebih 2 sampai 3 menit itu harus mengisi. Tapi kalau untuk tipe C itu lebih cepat lagi ya. Dia 1 menit sampai 2 menit itu harus mengisi. Artinya proses tasenya itu nambah. Kalau tidak nambah itu berarti ada masalah diantara salah satu spare part yang kita gunakan. Apakah itu chargernya atau kabelnya atau konektornya. Artinya HPnya atau baterainya. Jadi kita harus telaten. Harus teliti dan kita pahami gejala-gejalanya itu. Ya, alhamdulillah ya nambah ini sobat. Berarti insya Allah ini permasalahan ada di konektor ya. Alhamdulillah. Kasus Redmi Note 5A dengan masalah tidak bisa di charge. Atau di charge tidak nambah ya. Bukan nggak bisa di charge. Bisa di charge tapi tidak nambah dia mentok di 0%. Ternyata tersangkanya adalah konektornya. Oke, jadi kalau sudah berhasil kita rapikan dulu ya. Begitulah sobat-sobat. Jadi kita dalam menganalisis kerusakan handphone kita pahami kita kenali dulu ya gejala-gejalanya. Kalau masih mulus kayak gini ya kita jangan mencari yang ekstrim-ekstrim dulu ya. Kita cari yang teringan dulu apalagi dengan fisiknya terlihat contoh tadi kan kena air konektornya. Berarti kita ganti konektornya. Oke, sobat-sobat semua terima kasih atas doa dan supportnya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dalam hal belajar bersama. Terima kasih atas doa dan supportnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua ya. Yang sama-sama belajar mengatasi masalah-masalah handphone. Seperti kata pepatah bahwasannya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Sehat selalu buat sobat-sobat semua. Salam sejahtera. Semoga tetap lancar rezekinya dan juga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton